Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa UGM memberikan tanggapan atas pernyataan Menko PMK Muhajir Effendi yang menyinggung soal kampus boleh memasang tarif tinggi acara wisuda. Ketua BMUGM Nugro Prasetya Aditama menilai pernyataan Menko PMK sebagai pernyataan yang tidak berempati di tengah tingginya biaya kuliah. Sebelumnya dalam rakar dengan Komisi 10 DPR pada selasa lalu, Menko PMK Muhajir Effendi menyatakan orang tua mahasiswa tak akan protes untuk membayar biaya wisuda yang mahal karena tengah gembira. Pernyataan dari Bapak Muhajir Effendi sebagai Menko PMK itu merupakan pernyataan yang nirempati begitu. Karena di tengah situasi negara yang tidak bisa memenuhi kewajibannya, tidak bisa memenuhi hak dari masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang terjamin, pendidikan yang murah, pendidikan yang gratis, yang terbuka, yang berkualitas, pernyataan itu terlontar dari Menko PMK. Misalnya wisuda itu tarik yang tinggi karena enggak ada orang akan protes walaupun mahal karena waktu saat gembira orang mau anaknya wisuda bayar berapapun dikasih. Kalau perlu biar satu truk, anak keluarganya datang enggak apa-apa, tapi harus beli undangan. Beli undangan, dibembayar, datang. Itu kan enggak orang seneng itu, diminta apapun pasti mau.